Negara-negara ini tuh yakin banget kalau terpilihnya Putin di pemilu tahun 2024 ini, ini tuh gak lepas dari kecurangan dan tindakan-tindakan yang gak adil. Hampir separuh warga Rusia tuh sangat mendukung keputusan-keputusan Putin. Terutama keputusan mereka buat... Kita bahas pemilu-pemilu dunia lagi. Ada lagi nih, satu negara yang baru aja kelar pemilu. Negara yang hasil pemilunya tuh diakini bakal ngasih banyak pengaruh buat dunia. Iya, kali ini gue mau bahas soal pemilu di Rusia yang baru aja beberapa hari lalu selesai digelar. Dan kalau mungkin lo ngikutin beritanya, berdasarkan hasil survei, berdasarkan hasil quick count, Vladimir Putin, calon presiden petahana Rusia, dia kan menang telak banget ya dari calon-calon yang lain. Dan terpilihnya Putin buat yang ketiga kalinya berturut-turut ini, meskipun udah banyak diprediksi, tapi tetep aja nih, ini bener-bener jadi concern banyak negara. Khususnya negara-negara di Uni Eropa sama Amerika. Ya soalnya kayak yang kita tahu, Rusia tuh kan jadi salah satu aktor utama yang ngebikin pecahnya perang di Ukraina kan? Yang mana terus konflik ini meremet dan ngebikin banyak munculnya masalah lain di dunia. Dan kalau menurut negara-negara ini, menurut Amerika dan gengnya, kemenangan Putin kali ini tuh udah bisa diprediksi. Karena ya emang dinilai banyak manipulasinya. Dinilai banyak kecurangan dari awal. Menurut mereka. Tapi apa iya bener ada kecurangan di pemilu Rusia tahun ini? Atau ini cuma propaganda Amerika sama negara-negara Barat aja nih? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kemenangan telak Putin di pemilu Rusia 2024. Dan kenapa Putin bisa sekuat ini, bisa sekuat sekarang. Di Learning by Googling. Ya sebelum kita bahas soal hasil pemilu Rusia kemarin, yang kemungkinan besar dimenangin lagi sama Vladimir Putin, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih, soal sepak terjang Putin di perpolitikan Rusia. Soalnya ini bakal nyambung nih sama kepilihnya lagi Putin sebagai presiden Rusia buat yang ketiga kalinya berturut-turut. Jadi sebelum terjun ke dunia politik, Vladimir Putin tuh aktif sebagai agen di badan intelijen Uni Soviet. Aktif di KGB. Tapi terus waktu Uni Soviet bubar, otomatis KGB juga ikut dibubarin kan. Nah habis KGB dibubarin ini, akhirnya Putin tuh fokus ke politik. Dan dari sinilah karir Putin di politik pelan-pelan naik tuh. Jadi awalnya Putin tuh memulai karir dia di dunia politik sebagai penasihat buat wali kota Leningrad, Anatoly Sobchak di tahun 1990. Ya jadi Putin tuh sebenernya udah jadi penasihat sejak waktu masih jadi intel di KGB ya. Waktu Uni Soviet masih ada tuh dia udah jadi penasehat. Tapi waktu kerja buat wali kota Leningrad ini, Putin sempet kena kasus nih. Kasus apa? Dia diduga kuat terlibat kasus manipulasi nilai ekspor logam buat dituker sama bantuan pangan dari luar negeri. Yang sayangnya bantuannya tuh gak pernah diterima. Dan gara-gara kasus ini, banyak banget pihak yang minta biar Putin dipecat. Tapi bukannya dipecat, Putin malah dipromosiin buat jadi pejabat di level provinsi di tahun 1994. Dan gak lama berselang di tahun 1996, Putin dipromosiin lagi ke Moskow buat jadi pejabat level negara. Ini gak cor juga ya, cuma 5-6 tahunan loh udah bisa dipromosiin sampai level negara dia. Ini jenjang karirnya mantep nih berarti nih. Terus karir politik Putin makin gacor lagi waktu dia ditunjuk buat jadi salah satu wakil pertama Perdana Menteri Rusia. Dan beberapa hari kemudian, Putin langsung dapet dukungan penuh dari state Duma. Dapet dukungan penuh dari DPRnya Rusia buat jadi Perdana Menteri. Ini edan loh. Cuma beberapa hari doang loh dari wakil langsung ditunjuk jadi PM. Wah ini jenjang karir, jenjang karir. Oh iya ini biar gak bingung kali ada yang belum tau nih, bisa dibilang Perdana Menteri di Rusia tuh agak beda ya sama Perdana Menteri di negara-negara lain. Apa bedanya? Ya kalau di kebanyakan negara kan, Perdana Menteri tuh jadi pemimpin tertinggi pemerintahan ya. Bener-bener jadi sosok yang ngejalanin pemerintahan. Nah kalau di Rusia, Perdana Menteri tuh kerjaannya mimpin pemerintahan dan ngejalanin keputusan yang diambil sama presiden. Jadi kalau PM di Rusia tuh diatasnya masih ada presiden tuh. Jadi kalau di pemerintahan Rusia, presiden yang nyusun dan ngambil keputusan, nah PM Perdana Menteri dia yang ngejalanin keputusan itu sambil mimpin pemerintahan. Kalau di Rusia begitu. Makanya kalau di Rusia, Perdana Menteri tuh ditunjuk langsung sama presiden, termasuk Vladimir Putin yang waktu itu ditunjuk langsung sama Boris Yeltsin. Sebelum akhirnya di ACC sama State Duma. Oh iya yang menarik nih, sebelum akhirnya nunjuk Putin jadi Perdana Menteri, Presiden Yeltsin tuh juga sempat bilang kalau dia pengen Putin yang jadi sosok pengganti dia sebagai presiden nanti. Ya disini Boris Yeltsin udah ngeliat potensi Putin mungkin ya. Dan bener aja, di akhir tahun 1999, Boris Yeltsin tiba-tiba mutusin buat mundurin diri. Dan akhirnya jabatan presiden langsung diambil alih sama Vladimir Putin sebagai pelaksana tugas presiden. Dan dari sinilah bisa dibilang era kekuasaan Vladimir Putin di Rusia dimulai. Dan setelah sekitar setahun ngejabat sebagai pelaksana tugas presiden, ngejabat sebagai kayak presiden sementara gitu, di tahun 2000, Vladimir Putin secara saka pilih jadi presiden Rusia. Setelah menangin 53% suara di pemilu tahun itu. Terus abis masa kepemimpinan dia selesai di tahun 2004, Vladimir Putin lagi-lagi kepilih jadi presiden di pemilu tahun itu. Jadi jatuhnya menang 2 periode nih beliau nih. Dan yaudah ngejabat lagi dia tuh, nambah lagi 1 periode sampai tahun 2008. Nah di pemilu tahun 2008, kalau berdasarkan konstitusi Rusia, presiden tuh cuma boleh ngejabat maksimal 2 periode berturut-turut. Atau yang berarti otomatis Putin nggak boleh ngejabat lagi. Makanya akhirnya turun jabatan tuh dia tuh di tahun 2008 itu. Nah yang menarik nih, walaupun dia udah nggak ngejabat jadi presiden, tapi banyak pihak yang nganggep kalau kekuasaan Putin di Rusia waktu itu tuh masih terus berlangsung loh. Kenapa bisa gitu? Jadi gini, partai yang sebelumnya nyalonin Putin buat jadi presiden, partai United Rusia, mereka tuh nyalonin Perdana Menterinya Putin di masa jabatan sebelumnya, Dmitry Medvedev, buat jadi presiden di pemilu 2008. Dan akhirnya bener, kepilih Medvedev ini, dia jadi presiden Rusia selanjutnya. Dan menariknya nggak lama setelah itu, jabatan ketua partai United Rusia tuh langsung diambil alih sama Putin. Terus karena partai United Rusia ini menang pemilu legislatif, berarti kan mereka kan punya jatah buat ngajuin anggotanya jadi Perdana Menteri ya. Dan akhirnya disepakati Putin yang naik jadi Perdana Menteri Rusia. Nah inilah, disinilah yang menurut banyak pihak ini nih ya akal-akalannya Putin. Akal-akalan gimana? Tadi kan kita udah bahas ya, kalau masa jabatan presiden Rusia, per satu periodenya itu tuh 4 tahun. Nah di eranya Medvedev, dia tuh ngusulin buat ngubah undang-undang terkait masa jabatan presiden Rusia. Dari yang awalnya 4 tahun, itu diubah jadi 6 tahun. Terus undang-undang barunya kemudian disahin, tapi berlakunya tuh bukan di era dia. Berlakunya tuh baru di masa jabatan selanjutnya. Jadi Medvedev tuh masa jabatannya tetap 4 tahun doang. Baru di pemilu berikutnya, di tahun 2012, siapapun yang kepilih, itu masa jabatannya jadi 6 tahun. Nah di pemilu tahun 2012, Vladimir Putin dia nih nyalon lagi. Dan akhirnya, kayak yang kita semua tahu, beliau kepilih lagi. Ya jadi yang nikmatin kebijakan itu, yang nikmatin undang-undang baru itu, yang nikmatin masa jabatan baru itu, pada akhirnya ya Putin. Nah yang bikin orang jadi mikir macem-macem disini, selama masa kepresidenan Medvedev tuh kan Putin tetap jadi Perdana Menteri ya. Dia tetap jadi orang penting nomor 2 di Rusia. Mana partai asalnya sama lagi kan sama presidennya kan. Jadi ya based on fakta-fakta itu, banyak yang seuzon deh. Ini sengaja dipanjangin pasti ini masa jabatannya nih, buat Putin ini pasti ya. Segala macam teori lah jadi muncul. Dan singkat cerita, abis balik jadi presiden di tahun 2012, Putin menangin pemilu lagi di tahun 2018. Jadi ya total dia udah ngejabat jadi presiden tuh selama 4 periode lah, kebagi dua-dua tuh. Dua periode terus keganti sama orang, dua periode lagi abis itu. Nah balik ke rules awal tadi, balik ke konstitusi awal tadi, presiden Rusia kan cuma bisa ngejabat dua periode berturut-turut kan. Jadi ya harusnya di pemilu tahun ini, di pemilu tahun 2024 ini, ya Putin tuh harusnya gak bisa nyalon lagi dong. Harusnya. Tapi ternyata kalau menurut aja Zira, sama banyak sumber-sumber lainnya, ternyata saat ini undang-undang Rusia tuh udah gak ngelarang presiden buat ngejabat lebih dari dua kali berturut-turut. Iya jadi di tahun 2020 kemarin, Rusia tuh ternyata udah ngemandemen undang-undangnya, udah nge-revisi undang-undangnya. Dimana salah satu poinnya adalah penghapusan batasan berapa kali seseorang bisa ngajuin diri buat jadi presiden. Oke, sekarang kita bahas soal hasil pemilu Rusia di tahun 2024 ini, yang baru aja kelar beberapa hari yang lalu nih. Jadi di tanggal 15-17 Maret 2024 kemarin, Rusia tuh ngegelar pemilu buat milih presiden Rusia buat 6 tahun ke depan. Dan setelah dilakuin perhitungan sama KPU-nya Rusia, di pemilu kali ini, Putin tuh berhasil menang telak. Dimana dia berhasil ngedapetin total suara sampai lebih dari 87% suara. Ini kan gila ya? Hampir 90% jir. Dan yang lebih gilanya lagi, lawannya Putin di pemilu ini tuh paling banyak cuma dapet 4% suara doang dari total suara. Jadi Putin dapet 87%, lawan-lawannya tuh nembus 5% aja? Enggak. Dan hasil ini jadi rekor baru jumlah total suara terbanyak yang didapetin sama seorang calon presiden di pemilu Rusia. Sebelum-sebelumnya nggak pernah tuh. Dapet 87% tuh nggak pernah ada. Oh iya, kalau menurut Reuters, terpilihnya Putin jadi presiden Rusia yang ketiga secara berturut-turut ini, ini juga sekaligus ngebikin Putin jadi pemimpin Rusia dengan periode terlama dalam 200 tahun terakhir. Dia ngegeser lamanya masa jabatan Joseph Stalin nih, ngegeser orang yang dikenal sebagai detektornya Uni Soviet. Bahkan dipercaya Putin juga berpeluang jadi presiden Rusia sampai tahun 2036. Dia bakal jadi presiden sampai totalnya berapa tuh berarti tuh? Ya, 32 tahun ya. Iya gak sih? Iya kan ya? Cuma ya jelas disini banyak yang langsung curiga lah. Sama terpilihnya Putin lagi jadi presiden Rusia buat ketiga kali berturut-turut ini. Terutama yang curiga-curiga disini pastinya negara-negara yang hubungannya lagi panas sama Rusia ya. Kayak Amerika, Inggris, sama Jerman. Negara-negara ini tuh yakin banget kalau terpilihnya Putin di pemilu tahun 2024 ini ini tuh gak lepas dari kecurangan dan tindakan-tindakan yang gak adil. Kecurangan gimana? Jadi negara-negara ini tuh yakin kalau semua orang yang mencalonkan diri jadi kandidat presiden Rusia tuh bener-bener diseleksi ketat sama pihak Kremlin. Bener-bener diseleksi ketat sama pihak pemerintah Rusia. Jadi negara-negara Barat ini yakin banget orang yang berpotensi bisa ngegeser Putin itu tuh bakal gak dilolosin di seleksi ini. Dan gak cuma sampai disitu, mereka juga bilang kalau beberapa kandidat kuat dari kelompok oposisi itu tuh bener-bener berusaha dibungkam dan dijegal biar gak nyalonin diri. Dan ini dibungkamnya dijegalnya ini macem-macem ya. Mulai dari dipenjara, diasingkan, bahkan sampai dibunuh. Dan buat masalah ini, salah satu kasus yang diduga kuat berhubungan sama penjegalan kubu oposisi ini adalah kematian Alexei Navalny. Ini gue yakin banyak yang udah tau kasus ini lah ya. Soalnya ya, baru banget kejadian dan heboh banget kan kemarin. Emang diatus siapa? Bisa dibilang, Navalny ini tuh adalah sosok rival terkuatnya Putin sekaligus aktivis dan pemimpin dari kubu oposisi. Jadi sebelumnya, Navalny tuh ditangkep di tahun 2021 di Moskow waktu dia baru balik dari Jerman. Dan dia ditangkep atas dugaan kasus ekstremisme dan penipuan. Abis ditangkep, kalau menurut DW, dia tuh dituntut hukuman 20 tahun penjara dan dia ditempatkan di penjara dengan keamanan maksimum yang berlokasi di wilayah Kutub Utara. Nah, sebelum hari kematiannya, Navalny tuh rencananya bakal dipindah. Dia rencananya bakal dituker sama beberapa tahanan yang ada di luar negeri. Dan Putin sendiri juga udah nyetujuin rencana pemindahan ini ya. Tapi ternyata beberapa hari sebelum rencana ini beneran dijalanin, tiba-tiba dilaporin kalau Navalny tuh meninggal di penjara. Waduh, waduh, waduh. Dan ya, dengan keadaan kayak gini, ya pasti ini bikin banyak pihak curiga lagi dong. Ya, gimana? Salah satu lawan terkuatnya Putin loh ini loh. Di penjara terus meninggal menjelang pemilu tuh kan ya pancingan buat orang-orang walaupun yang harus kita inget ya, semua tuduhan-tuduhan ini tuh cuma suzon doang ya, belum ada yang terbukti ya. Bener-bener cuma tuduhan dan kecurigaan doang. Tapi sejujurnya nih ya, waktu awal gue ngeliat berita meninggalnya Alexei Navalny ini, gue tuh langsung keingetnya sama Yevgeny Prigozhin, pemimpinnya Wagner Group, pemimpinnya kelompok tentara bayaran Rusia. Lu, inget kan beliau kan? Kenapa gue keingetnya beliau? Soalnya Prigozhin juga nih kan tewasnya tuh gak lama setelah upaya dia buat ngelakuin upaya kudeta ke Putin dengan cara ngerahin tentara-tentara bayarannya ke Kremlin. Ya kan lu inget kan waktu itu dia mau kudeta tapi abis itu ada nego-nego-nego sampai akhirnya deal gak jadi dan gak lama abis upaya kudeta itu pesawat yang dia tumpangin tiba-tiba aja jatoh termasuk disini Prigozhin. Dan kematian Prigozhin ini tuh sebenernya bisa dibilang banyak yang udah menduga soalnya aksi dia ngerahin pasukan Wagner ke Kremlin tuh kan bener-bener viral banget waktu itu. Dan itu dianggap mencoreng harga diri pemerintah Rusia. Mencoreng harga dirinya Putin. Makanya akhirnya banyak yang ngaitin kecelakaan pesawat yang newasin Prigozhin ini sama Kremlin, sama Putin. Karena ya jaraknya terlalu berdekatan nih. Dan kalau udah kayak gini kan semua kemungkinan bisa aja terjadi ya. Bisa aja loh kecelakaan pesawatnya ini emang kebetulan. kebetulan banget deket sama upaya kulitanya Prigozhin. Itu bisa aja kan. Tapi ya di sisi lain bisa juga dia diincir sama Kremlin tuh bisa juga diincir gara-gara ya apa yang udah dia lakuin tadi yang udah kita bahas tadi itu bisa juga kan. Ya walaupun pihak Kremlin sendiri selalu nolak buat dikaitin sama kasus-kasus kematian kayak gini. Mereka tuh selalu bilangnya itu gak ada hubungannya sama mereka. Dan akhirnya kematian Navalny yang cuma berselang beberapa minggu sebelum pemilu ini ini memicu berbagai aksi yang dilakuin sama masyarakat. Mulai dari aksi damai kayak noon against Putin siang melawan Putin dimana orang-orang pada datang ke TPS-nya tuh siang-siang sebagai bentuk simbolik perlawanan mereka sampai aksi-aksi yang cenderung ekstrim kayak nuang cairan perwarna ke kotak suara ngebakar kotak suara sampai ngelempar bom Molotov ke TPS. Dan akibat aksi-aksi ini akibat tindakan ini seenggaknya ada 60 orang yang ditahan di berbagai wilayah di Rusia. Ini yang ngelempar bom Molotov sih yang paling ngaco ya. Bisa ngebakar orang kan itu kan. Ada, ada, ada. Terus selain pembungkaman kelawan politiknya ada juga beberapa dugaan kecurangan lain yang dilakuin sama pemerintah Rusia buat mastiin Putin naik lagi jadi presiden. Tapi ya dugaan ini ya inget nih baru dugaan. Emang apa aja dugaan kecurangannya? Misalnya dugaan dilakuinnya pemungutan suara di 4 wilayah Ukraina yang lagi didudukin sama Rusia. Iya jadi konflik yang masih terjadi di Ukraina itu kan ngebikin beberapa wilayah mereka jadi didudukin sama pasukan Rusia kan? Nah di wilayah-wilayah yang didudukin itu itu dilakuin pemilu juga. Dan gak sampai disitu menurut beberapa laporan disebut juga kalau petugas-petugas pemilunya mereka tuh pada didampingin sama tentara waktu pergi ke rumah-rumah buat ngambilin surat suara. Dan kabar pemilu yang digelar di wilayah Ukraina yang lagi didudukin sama Rusia ini ini jelas ngebikin Vladimir Zelensky presiden Ukraina marah dong. Loh, 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 loh negara saya loh itu masih statusnya loh kok ikutan pemilu sih itu? Pasti dia ngerasanya gitu kan? Bahkan Zelensky juga bilang kalau suara yang didapetin semua kandidat di wilayah Ukraina harusnya gak sah itu. Karena ya, balik lagi itu kan masih wilayah Ukraina bukan wilayahnya Rusia. Ya, buat yang ini ya juga sih. Tapi ya, di luar bener atau enggaknya duga-dugaan tadi yang pasti hasil pemilu Rusia ini jelas bakal ngasih dampak yang serius ke isu geopolitik dunia. Terlebih dengan masih berlanjutan perang di Ukraina yang kemudian berimbas ke berbagai sektor termasuk sektor ekonomi. Ya, gue yakin loh inget lah perang Rusia-Ukraina kan emang menyebabkan banyak krisis terjadi di dunia kan? Khususnya di Eropa. Macem-macem kan krisisnya mulai dari peningkatan harga energi sampai harga bahan makanan. Dan kemenangan Putin di pemilu kali ini ini juga mastiin kalau perang di Ukraina tuh masih bakal berlanjut. Masih gak tahu nih kapan kelarnya nih. Tapi walaupun di luar banyak yang ngerasa kemenangan Putin ini adalah ancaman terutama di negara-negara barat tapi di dalam negerinya situasinya tuh malah berbeda loh. Soalnya kalau menurut Levada Center LSM yang bergerak di bidang jajah pendapat mereka bilang hampir separuh warga Rusia tuh sangat mendukung keputusan-keputusan Putin. Terutama keputusan mereka buat perang sama Ukraina. Dan masih menurut Levada Center juga tingginya suara yang diperoleh Putin yang bahkan sampai mencahin rekor tadi itu tuh gak lepas dari keputusan-keputusan yang dia ambil selama ngejabat jadi presiden. ditujui sama rakyat termasuk keputusan buat perang sama Ukraina. Jadi ya ketika Putin dapet suara 87% di pemilu ini ya ini angka asli ini gak dimanipulasi. Dan akhirnya kemenangan Putin di pemilu kali ini yang sampai 87% itu ya itu diakini sejalan sama sikap orang-orang di Rusia yang emang support ke dia. Jadi ya walaupun sama negara barat dibilang curang segala macem ya tapi ada kemungkinan juga angkanya tuh emang bener segitu karena ya emang segitu dicintainya dia sama mayoritas orang-orang di Rusia. Ya yang gak suka sama dia pasti ada lah tapi ya kalau dilihat dari hasil pemilunya ya mayoritas suka sama dia mayoritas pada ngusupport dia mayoritas pada pengen dia jadi presiden lagi. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Apakah kemenangan yang diperoleh sama Putin ini tuh berkat kecurangan yang sistematis? Atau sebenarnya emang masyarakat tuh masih percaya sama Putin? Mereka masih pengen Putin jadi presiden lagi? Emang gak ada kecurangan apapun? Yang mana nih? Silahkan komen. Oke sekian ya intinya emang berpengaruh banget orang ini. Ya emang karismatik banget sih ya. Kalau mereka jika gue udah salah atau mau nanya atau nampain gue di video bisa tulis di komen kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.